Kami juga menyampaikan, ada satu teman yang cukup serius, bahwa kata perolah sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hubungannya sendiri. Jadi kami juga sampaikan dari PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap apurannya sendiri, aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh Sifat. Terus juga tidak ada standarisasi soal para penyelenggaraan, sehingga ini menjadi rekomendasi soal penyelenggaraan, penyelenggaraan terhadap hubungan ini, untuk ada standarisasi. Jika tidak ada standarisasi, kami sudah disampaikan, dibanyakan juga sama Prof. Magut, itu memang Presiden mengajak Sifat untuk politik standarisasi, standarisasi instrumen-instrumen harus dilakukan, penyelenggaraan itu harus punya lisensi dan sebagainya. Kalau dalam tiga bulan tidak dilakukan, atau respon untuk memperbaikin lisensi orang-orang penyelenggaraan pertandingan ini, tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya, yang terpuji dan sebagainya, yang ada ujianya dan sebagainya, kami bilang, kami merekomendasikan untuk PSSI dibebukan seluruh permainan, agar ini membiarkan satu pertandingan yang profesional. Gagasan-gagasan di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam polisi yang membuat orang bahagia dan sehat. Kalau membuat orang mati, selesai 25 orang, atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Oleh karena memang harus dipastikan profesional, lisensi, sertifikasi, dan sebagainya, jadi itu harus untuk profesionalitas. Makanya dalam waktu tiga bulan, kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyimpul, kami menghormatkan kepada Pak Presiden, menggandung FIFA untuk membutuhkan seluruh aktivitas PSSI.